Hi, what's up, everybody? Welcome back with me, Ike. Oke, bagaimana kabar kalian semua disana, apakah kalian memiliki picks aja? Semua kalian memberikan kesehatan, ketenangan, kebahagiaan, dan juga kedamaian daripada kalian, oke? Oke, bye pemirsa di video kali ini, kita akan kembali bukaan sebuah chat histori horornya, chat histori horor kali ini, berjudul tentang Kampung Misterius Oke, tapi sebelum itu saya mengucapkan terima kasih dulu buat kalian yang telah berkomentar di tab komunitas saya ya Kalian berkomentar tentang kritik dan saran kalian gitu kan, salah satunya adalah tentang kurang horor gitu kan katanya Ada yang bilang intronya diganti gitu kan, intronya diganti ke yang lebih horor katanya Kalau yang saya kan intronya malah joget-joget ya, gak jelas Ya, saya usahakan nanti saya ganti ya, dan saya juga masih belum baca semuanya komentarnya ya gitu kan Belum baca semua komentarnya, saya akan coba lihat lagi komentarnya Dan jika memang cocok, kita akan dengar ya, saran dari kalian gitu kan Ya gitu aja sih Nah, jadi kita akan langsung aja menuju ke chat histori horornya, oke? Apakah chat histori horor kali ini dapat membuat kita merinding atau malah garing? I don't know Jadi kita gak usah banyak ngomong, kita langsung aja mulai And one, two, three, let's go! Fardy, oke, di chat dari si Fardy Apa katanya? Hayu nongkrong kata kita, oke? Kita ngajakin nongkrong ke si Fardy ya Lah, gue lagi ada tugas katanya Tugas apaan kata kita? Gue ada KKN katanya Oh katanya, oh Dimana kata kita? Jadi ada tugas, berarti si Fardy ini udah kuliah ya? Di kampung, tapi gak tau kampung apa katanya Sama siapa? Kok gak tau kampung apa? Gimana sih? Sama Kemal dan Reza, oke bertiga katanya Bertiga doang Oke, si Kemal sama si Reza gitu Iya katanya bertiga doang Lu udah nyampe kata kita Maksudnya udah di kampungnya kata kita ya Belum masih di perjalanan kata si Fardy Oke, jadi dia masih di perjalanannya ya Dan ini udah jam 21.02 ya Bayangin kita bertiga naik travel dan diturunin di tengah jalan katanya Jadi kita bertiga harus jalan lagi untuk bisa sampai ke kampung Kok kenapa tuh kata kita? Kagak tau katanya Oke, jadi si Fardy ini diturunin sama mobil yang ia sewa gitu kan Di tengah jalan gitu Jadi gak nyampe ke tujuannya di antrenya itu Kagak tau kata si dia ya Kata supirnya sih dia gak berani katanya Gak berani Emang ada apa sama kampung yang mau lu kunjungi? Oh, dia di awal juga udah aneh ya Gak tau katanya Eh, kok gak tau? Emang lu gak aneh apa? Gimana gitu katanya Biasa aja kata si Fardy Oke, Fardy merasa berani Dan pantang mundur Kalau saya tuh udah aneh itu pasti pulang ya Karena kata si supirnya juga Dia gak berani berarti ada hal aneh di kampung itu gitu Gue gak takut malah akan menantang katanya Hahaha Aneh kata kita Emang aneh si Fardy ini Oke, dia ngirimin foto dan Apa tuh? Gue baru nyampe katanya Oh, dia baru nyampe di kampungnya Serem gelap kata kita Oke Ya, namanya juga kampung kata si Fardy ya Kampung gak mesti gelap juga kata kita Iya sih, kampung sekarang kan udah modern Tapi lumayan lah menantang kata si Fardy Menantang Eh, kok jadi ke hutan gini ya katanya Nyasar ke hutan Oh my lord Wow Wow Tiba-tiba si Fardy nyasar ke hutan ya Atau emang kampungnya di hutan nih Kita gak tau Lu salah jalan mungkin kata kita ya Bener kata Fardy Oke Gue gak mungkin salah Ya mungkin aja gitu Nama juga manusia Masa kampung di hutan kata kita Lu tau dari siapa Kampung yang mau lu Apa sih Oh Jadi Kata kita Si Fardy tau dari si Tau dari siapa tentang kampung Yang mau dituju sama si Fardy gitu kan Kita nanya Dari temen kata Fardy Temen gue yang nyaranin Kampung ini Mending pulang kata kita Oke Pulang Cemen Lemah kata Fardy Berani sekali Emang Fardy ini manusia yang amat berani ya Tapi si Kemal sama Reza pengen balik lagi katanya Yaudah mending balik aja Oke si Kemal sama si Reza Dia pengen pulang ya Pengen balik lagi Berarti mereka normal ya Si Fardy gak normal Gak kuat Gue udah jalan jauh banget katanya Capek Lu tau Berapa lama gue jalan Biar sampai sini katanya Dua jam Oh my love Dua jam Yaudah mending lu nyari rumah Atau apakah buat Tidur katanya Kan namanya juga kampung Pasti adalah Pasti adalah rumah katanya Oke Namanya juga kampung Pasti adalah rumah Kata si kita ya Iya gue lagi nyari Kata si Fardy Ada katanya Oh ini rumah Oh ini rumah yang apa ya Oh rumah yang ditemuin Sama si Fardy Untung aja ada rumah katanya Kok rumahnya gak Meyakinkan ya Oke Kelihatan sih gak meyakinkan Jangan sih Jangan kesitu Bodoh amat katanya Yang penting gue bisa tidur Si Resang gak mau katanya Gak mau ke rumah itu Iya kata si Fardy Oke Si Resang gak mau tidur di rumah itu ya Karena aneh banget rumahnya Tingkahnya juga jadi aneh katanya Paksa aja Tapi kalau rumah itu Emang bener-bener aneh Mending lu nyari Tempat Lagi katanya Oke Karena yang namanya kampung Pasti banyak rumah ya Ah males Kalau nyari lagi Harus jalan lagi katanya Oh Please ya Jangan males ya Gimana kalau misalnya rumah itu Atau tempat tinggal Psikopat gitu kan Oh my love Enggak enggak Jangan Terselah lu aja lah Kata kita oke Akhirnya boleh katanya Boleh nginep kata kita Hah Boleh apa nih Iya Si Kemal yang ketuk pintu Terus minta izin buat tidur Maksudnya nginep katanya Pasti si Kemal lupa Lu paksa ya Iya Hahaha Oke Ternyata si Kemal dipaksa Sama si Fardy Untuk bilang ke Yang punya rumahnya Berarti si Fardy itu Perakut juga ya Tapi soberani dia itu Parah sih Gue mah gak berani Takutnya pas ketuk pintu Yang keluar Bawa gergaji mesin katanya Kan ngeri Parah sih lo katanya Parah sih Fardy ini ya Oke dia ngirim foto Oh ini rumahnya kah Parah banget rumahnya katanya Oh Kok kayak yang gak keurus gitu ya Kata kita Rumahnya serem banget Dan Iya katanya Serang Coba lu Foto orang yang Punya rumahnya katanya Oke kita suruh si Fardy Untuk memfoto Orang yang punya rumah tersebut ya Oh 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 ini orangnya Kok kayak yang tinggi banget ya Dan gak keliatan mukanya dong Par Kok aneh ya Gue Ngerasa aneh Sama orang itu katanya Mending lu Pergi dah katanya Cari tempat lain Oke kita nyaranin Untuk pindah ke tempat lain ya Karena orangnya Gak jelas gitu Gak enak Kata Fardy Dia udah izinin katanya Oh my love Dan sekarang Kita lagi diantar Ke kamar Ke kamar katanya Oh lagi diantar Ke kamar Aduh gua takut Kata si kita ya Kenapa jadi lu yang takut Kata Fardy Iya juga sih Kenapa jadi kita yang takut ya Oh Ini kamarnya kah Serem banget kamarnya Oh ini kamarnya yang Dikasih sama pemilik rumah ya Keliatan banget rumahnya itu Eh kamarnya itu Creepy banget gini ya Fardy Itu kayak rumah sakit katanya Rumah sakit Dan kenapa kasurnya bisa Pas Tiga katanya Loh Kemal Sama Reza Oke Oh iya juga sih Jadi si kasurnya itu Bisa pas tiga orang gitu kan Kan mereka kan Si Reza Si Kemal Sama si Fardy ya Dan kenapa bisa pas Tiga Orang gitu Kasurnya Kebetulan mungkin Kata Fardy Udah lah gua mau tidur Kata Fardy Oh my love Dia bisa tidur di tempat yang Mengerikan seperti itu ya Biar besok gak capek katanya Yaudah kata kita Oke Oh my love G katanya Oh gak jadi tidur Oh Tadulu Nge-rekam audio ya Kita dengerin suara apa yang ada di audio tersebut Denger gak katanya Ada suara teriak ya Siapa tuh yang teriak Suara orang nangis 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 dari mana Itu teriak boy Iya katanya Itu teriak boy Bukan nangis OMG Resa sama Kemal Kemana katanya Apa maksud kamu Kemal dan Desa menghilang Si Resa Hilang sama Kemal Katanya Serius lu Kata kita Oke Oh my love Apa Jangan-jangan Mereka lagi mojok Gak mungkin sih Enggak sih Fardini ngaco Apa Jangan Jangan Yang tadi Nangis itu Si Resa katanya Jangan bikin gue takut Kata kita Oh Apakah Resa yang tadi teriak Soalnya Suaranya dari bawah Katanya Aneh gak sih Oh Suara Teriaknya dari bawah Katanya Di bawah tanah Ada suara katanya Coba lu cari Yang punya rumah Kata kita Gak ada Yang punya rumah Juga gak ada Gue lagi nyari Ini katanya Fardini Lagi nyari Gitu kan Oh G Kata si Fardini Gue nemu jalan ke bawah Ada jalan ke bawah tanah Katanya Ada jalan ke bawah tanah Ya Oke Fix Ini ada Something yang aneh Dengan rumah ini Oh Dia nemu jalan Ke Bawah tanah Ya Suara nangisnya Masih ada Kata kita Itu teriak Boy Ada G Katanya Oke Gue harus kesana Katanya Oh Apa Ini parah sih Gue yakin Itu suara Reza Katanya Yaudah Hati-hati Mau gak mau Lu harus Masuk ke Ruangan itu Katanya Ke ruangan Bawah tanah itu Demi temen lu Kata kita ya Oh Iya G Katanya Oh my god Oke 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 Jadi Si Reza Sampai si Kemal Hilang Di rumah Aneh tersebut Padahal Ya tujuan mereka itu Cuman Pengen nginep doang Sebentar Karena mereka Kecapean Udah jalan Dua jam Gitu kan Bayangin Dua jam Jalan mereka Dan akhirnya Sampai ke kampung Tersebut Dan di kampung Tersebut Malah Aneh Karena menemukan Sebuah rumah Yang gak jelas Gitu ya Dan akhirnya Si Reza pun Menghilang Dan si Kemal Dan ketika Dicari Atau Diikuti Suaranya Suara itu Menuju ke Arah bawah Tanah Dan ternyata Di bawah Tanah Ada ruangan Rumah Aneh itu Menyimpan Sebuah ruangan Bawah Tanah Itu Tandanya Ada Something Ada sesuatu Di rumah Tersebut Dan ada Sesuatu Dengan orang Yang punya rumah Tersebut So Ini berstim Masih gantung Jadi Kita Tunggu aja Lanjutannya Di Next video Oke Bagaimana Menurut kalian Tentang chat History Horror Ini Apakah Membuat Kalian Melinding Atau Malah Garing Oke Komen Di bawah Oke Mungkin Cukup Sampai Sini Dulu Thank For Pajuin This Video Mohon Maaf Bila ada Perbuatan Atau Perkataan Yang Tidak Enak Sengaja Maupun Tidak Di Sengaja Oke Saya Disini Aiken And See You Next Time Sengaja